Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Fahri Hamzah menuding mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazarudin bersekongkol dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hal ini disampaikan Fahri Hamzah menanggapi Nazarudin yang akan melaporkannya ke KPK atas tuduhan korupsi. Fahri mengaku sudah mendengar keterangan Nazar dari sebuah rekaman. Menurut Fahri, kalimat yang paling banyak Nazar katakan adalah kata-kata kita serahkan kepada KPK. Kalimat kedua adalah, saya paling banyak bantu KPK selama ini. Berikutnya, Nazarudin juga menyampaikan bahwa dia sudah mengatakan begitu banyak nama untuk ditindaklanjuti oleh KPK. Nah, disitulah nampak bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK sangat dalam, kata Fahri kepada wartawan, Senin, 19 Februari 2018. Fahri pun menduga Nazar menyampaikan tudingan ini karena kecewa. Pertama, menurut Fahri, Nazar kecewa asimilasinya tertunda akibat bocornya dokumen KPK yang menjamin bahwa ia tidak mempunyai kasus. Kedua, bocornya kembali dokumen pansus angket tentang ratusan kasus Nazar yang ditahan KPK. Oleh karena itu, saya ingin menyimpulkan bahwa persekongkolan Nazar dengan KPK ini telah menjadi problem keamanan nasional, kata Fahri. Namun, saat ditanya mengenai tudingan Nazarudin bahwa Fahri menerima uang suap saat menjabat Wakil Ketua Komisi IIDPR, politisi yang sudah dipecat oleh Partai Keadilan Sejahtera ini enggan menjawabnya. Nazar jangan dijawab tapi diserang saja, sebab dia bawa pesan orang lain. Kalau saya ada kasus, kenapa 2018? Saya akan bongkar terus persekongkolan mereka, kata dia. Sebelumnya, Nazarudin menyatakan bahwa ia akan segera melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah. Nazarudin meminta KPK menindak lanjuti laporannya itu. Saya akan segera menyerahkan berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan Fahri Hamzah, Ujar Nazarudin selesai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 19 Februari 2018. Menurut Nazarudin, kasus korupsi tersebut dilakukan Fahri saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IIDPR. Nazarudin memastikan berkas-berkas dan bukti yang ia miliki menjelaskan secara detail jumlah dan waktu pemberian uang kepada Fahri. Menurut Nazarudin, penyerahan uang untuk Fahri dilakukan beberapa kali. Namun, Nazarudin enggan mengungkap perihal kasus yang melibatkan Fahri. Insya Allah bukti yang akan saya serahkan ini cukup untuk membuat Fahri jadi tersangka, kata Nazarudin. KPK mempersilahkan Nazarudin untuk melaporkan informasi soal tudingannya terhadap Fahri. Apabila bukti telah disampaikan, maka KPK akan menelahnya terlebih dulu. Silakan disampaikan saja kepada KPK, karena prinsip anyakan setiap orang bisa melaporkan dan menyampaikan informasi kepada KPK jika ada bukti pendukung, kata Kepala Birohumas KPK Febri di Alsyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 19 Februari 2018.